Selamat datang di Tribun Gossip, kabar terbaru kali ini datang dari pasangan Citra Kirana dan Reski Aditya. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip. Mainkan sinetron bersama, sutradara Reski Aditya dan Citra Kirana sebut kalau mau punya anak, ceritanya juga bisa dibikin punya anak. Belum genap sebulan pasca pernikahannya pada minggu lalu, pasangan Reski Aditya dan istrinya Citra Kirana menjadi pasangan dalam sinetron terbarunya. Pernikahan yang digelar di Hotel Bintang 5 di kawasan Pondok Indah yang berlangsung meriah itu membuat Reski dan Citra tersenyum bahagia. Pasangan muda tersebut kini sedang menikmati waktu liburannya berdua. Reski dan Ciki yang saat ini sedang menikmati indahnya masa-masa pernikahan tidak pernah luput memposting kebersamaan mereka dan mengunggahnya di akun Instagramnya. Dikutip Tribun Gossip dari Kompas.com pada Senin 9 Desember 2019, Reski mengaku bahwa ia dan istrinya sedang dalam proyek sinetron stripping bareng. Reski juga mengatakan bahwa sinetronnya sudah siap tayang. Ia memang sudah ada schedule stripping bareng, kami sudah bikin pilotnya. Sudah Alhamdulillah tinggal siap tayang. Ujar Reski yang dikutip Tribun Gossip pada Kompas.com Alih-alih merasa senang, Reski mengatakan bahwa dirinya merasa canggung karena beradu akting dengan Citra Kirana. Canggung sih gimana gitu? Tambah Reski. Walaupun menjalani proyek sinetron stripping bersama, Reski, Edithia, dan Citra Kirana tidak akan menunda untuk memiliki momongan. Produser dan kru pada sinetron yang digarap oleh Reski dan Ciki pun mendukung jika sang artis memiliki momongan. Jadi kalau punya anak juga produsernya tiba-tiba bilang, Res, lu gak usah kabe, kalau mau punya anak juga ceritanya bisa dibuat punya anak. Tutur Reski seraya tertawa menirukan ucapan sang produser. Citra Kirana pun mengatakan bahwa dirinya tidak menunda untuk memiliki momongan. Sebenarnya sih gak nunda ya sedikasihnya aja sama Allah. Ujar Citra Kirana dikutip Tribun Gossip pada akun Youtube SCTV pada minggu 8 Desember 2019. Terima kasih telah menonton!